Memang memirsa musim kemarau menyebabkan waduk besar di Bojonegoro, Jawa Timur mengering dan menyebabkan ratusan hektare lahan pertanian mangkrak. Sementara di Madiun, Jawa Timur air waduk surut akibat kemarau membawa berkah bagi warga yang bisa menjaring ikan dengan mudah. Waduk atau embung ngumpak dalam ini mengering dan menyisakan tanah yang pecah-pecah di desa ngumpak dalam kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Musim kemarau membuat waduk terbesar di Bojonegoro ini kering sejak dua bulan lalu. Padahal waduk ini merupakan sumber irigasi ratusan hektare pertanian di sejumlah desa. Dampak kekeringan ini membuat ratusan hektare lahan pertanian mangkrak lantaran kondisi tanah terlalu kering. Mulai satu bulan, satu bulan ano, bulan, bulan tujuh. Bulan tujuh ya? Iya, bulan tujuh, bulan tujuh mulai kering. Kalau sudah kering, petani biasanya kan kelompok tani sama itu, sama apa, IPA memasukkan air dari saluran, gorgolan mereka. Mungkin disembong, lalu airnya masuk ke sini lalu digunakan pakai desa. Petugas BMKG memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung hingga Agustus. Musim panas tahun ini juga diperkirakan lebih parah akibat fenomena El Nino. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedih Mahdi, INews, melaporkan. Warga di sekitar waduk dawuhan kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memanfaatkan surutnya air waduk untuk menjaring ikan. Setiap hari sejak sepekan terakhir, mereka menjaring ikan menggunakan jala. Biasanya mereka bekerja secara berkelompok yang masing-masing terdiri dari tiga orang. Berbagai jenis ikan pun didapat warga, dari mulai ikan nila, gabus, serta ikan jenis tombro. Jika beruntung, mereka bisa menjaring sekitar 25 kilogram ikan. Ketika dijual hasilnya tentu lumayan, setiap orang bisa mengantongi 200 ribu rupiah untuk menambah penghasilan. Cuma musim kemarau saja ini. Saat madu surut ya? Iya, saat surut. Ini dapat banyak, Pak? Lumayan, Mas. Nah itu, ikannya. Kira-kira ya 25 kilo lah. Nila sama kutuk sama pombro tadi dapat satu. Menjaring ikan sudah menjadi tradisi warga setempat tiap musim kemarau. Aktivitas ini biasanya akan berlangsung selama kurang lebih 10 hingga 15 hari saja. Saat musim penghujan tiba, waduk akan kembali ditabur berbagai jenis benih ikan untuk dipanen di musim kemarau selanjutnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arifah Yufendi, Anyus melaporkan.